E-Learning atau pembelajaran elektronik E-Learning atau pembelajaran elektronik, merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan sarana elektronik dan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi pada kegiatan belajar-mengajar. Sarana elektronik tersebut dapat melalui internet, web, CD-room, atau materi multimedia lainnya. Jika dilihat berdasarkan asal kata e-learning, istilah I dalam e-learning merujuk pada seluruh teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran melalui teknologi elektronik dan internet. Seiring dengan perkembangan teknologi, dalam pelaksanaannya, e-learning terbagi menjadi beberapa jenis. Apa saja jenisnya? Mari kita lihat. Jenis-jenis e-learning secara garis besar dapat terbagi menjadi dua. Pertama, jenis e-learning berdasarkan proses penyampaian. Dan kedua, jenis e-learning berdasarkan proses pelaksanaan. Lalu, bagaimana perbedaan dari jenis-jenis tersebut? Pertama, mari kita bahas jenis e-learning berdasarkan proses penyampaian. Pada penyampaiannya, e-learning terdiri dari synchronous dan unsynchronous. Synchronous terjadi jika peserta didik mengikuti proses pembelajaran dalam waktu yang bersamaan atau real-time. Contohnya, seperti video conference, virtual classroom, dan audio conferencing. Sementara itu, unsynchronous terjadi jika peserta didik mengikuti proses pembelajaran tidak dalam waktu yang bersamaan dengan umpan balik yang tertunda. Contoh jenis ini yaitu email, video pembelajaran, dan CD room. Berdasarkan proses pelaksanaannya, e-learning terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, yaitu ajang. Pada jenis ini, e-learning digunakan pada proses pembelajaran tradisional, di mana media e-learning hanya digunakan sebagai materi penunjang dan pengayaan dalam pembelajaran tetap muka. Kedua, yaitu blended e-learning. Jenis e-learning yang satu ini terjadi jika pembelajaran dilakukan secara tatap muka, namun menempatkan belajar online juga sebagai bagian tak terpisahkan. Dengan kata lain, jenis ini merupakan perpaduan antara pembelajaran tradisional dengan e-learning. Jenis ketiga adalah fully online, yang mana terjadi apabila seluruh proses kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online. Nah, itulah berbagai jenis e-learning yang dapat kita ketahui. Apapun jenisnya, tujuan e-learning tetaplah sama, yaitu guna mempermudah proses pembelajaran peserta diri. Terima kasih telah menonton!